Serial Edukasi Cancer Education Channel Selalu diantik dan berinspirasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat Selamat datang dalam acara Serial Edukasi Cancer Education Channel Edi Sabtu 6 Februari 2021 Pada spesial edisi kali ini, Rumah Sakit Onkologi Solo Berkolaborasi dengan Yayasan Kanker Indonesia Yang akan membawakan topik yaitu Mencegah dan menghadapi kanker Yang akan disampaikan oleh rangsumber kami Yaitu Dr. Dr. Heru Priyanto Spesialis Orjin Konsultan Onkologi Sebagai Ketua Yayasan Kanker Indonesia Cabang Surakarta Dan Ibu Yulita Rahman, Sarjana Psikologi Sebagai Sekretaris Yayasan Kanker Indonesia Cabang Surakarta Serta dipandu oleh moderator kami Dr. Sheila Safitri, Dr. Umum Rumah Sakit Onkologi Solo Acara ini akan berlangsung selama satu jam ke depan Untuk itu sahabat semuanya, kami tunggu partisipasinya Dan silahkan menyiapkan pertanyaan pada kolom komentar Untuk dialog interaktif Acara ini disiarkan langsung pada channel Youtube, Facebook Dan Instagram Live Rumah Sakit Onkologi Solo Mari sahabat langsung saja kita simak bersama Serial Edukasi Cancer Education Channel Yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Onkologi Solo Dan Solo Cancer Society Halo sahabat semua, selamat datang di Serial Edukasi Cancer Education Channel Perkenalkan saya Dr. Sheila Dokter Umum di Rumah Sakit Onkologi Solo Yang berperan sebagai moderator sesi diskusi kita pada pagi hari ini Untuk hari ini, kalau biasanya kita kedatangan hanya satu narasumber Hari ini simewa kita kedatangan dua narasumber Yang pertama ada seorang dokter spesialis Opsgen di Rumah Sakit Onkologi Solo Yang menangani kasus kaket di organ produksi wanita Ada dokter-dokter Hebron Spesialis Opsgen di Konsultan Onkologi Di sini juga berlaku sebagai ketua Yesan Kaker Indonesia Cerbang Solo Dan ada Ibu Yuta Ramang, Sarjana Psikologi Yang bertindak sebagai sekretaris Yesan Kaker Indonesia Cerbang Solo Selamat pagi dokter dan selamat pagi ibu Selamat pagi dokter Terima kasih banyak sudah penyempatan hadir di channel edukasi pada hari ini Bagaimana patahnya dok, bu, pagi ini? Alhamdulillah, baik Alhamdulillah, baik Baik Oke, untuk hari ini kita akan berdiskusi atau membahas mengenai kanker Dan bagaimana cara mencegah dan menghadapinya Untuk mempersingkat waktu mungkin kita bisa langsung masuk ke pertanyaan Mungkin pertanyaan pertama saya adukan ke dokter Hebron dulu ya Yang pertama, sebenarnya kanker itu apa sih dok? Ya, terima kasih dokter Zira Dan sahabat sekalian, sahabat CSC dan dari rumah YKI Kanker adalah suatu tumor yang ganas Jadi, hal ini memang pertanyaan ringan Tapi kadang-kadang hukum masyarakat itu agak lanjut Ya, miskologasi Jadi, kita bedakan antara tumor dan karikat Jadi, kalau tumor adalah setiap pendoran Atau abnormalitas dari suatu organ pada manusia Itu disebut tumor Tapi tidak selalu berkumpul lagi dengan kanker Nah, kalau kanker adalah pertumbuhan sel Yang bisa berubah penyelan Yang dimana sel-selnya adalah kanker Dan secara seperti begini, bagaimana cara? Simpelnya seperti itu ya Iya Kemudian, untuk proses menjadinya kanker itu seperti apa dok? Kan tidak mungkin, misalnya hari ini normal Kemudian minggu depan, tau-tau langsung terjadi kanker juga dok? Bagaimana prosesnya? Ya, jadi saya rasa sekalian memang benar Proses kanker itu selalu bertahap Namanya multi-step theory Atau multi-step kaksinogenesis Jadi kaksinogenesis adalah proses tersebut Dan bahkan ada beberapa buku yang menulis bahwa Kanker dimulai dari satu sel yang mutasi Kemudian karena tukur tidak mampu mendeteksi Adanya suatu kelainan Dan tidak mampu membuktikan Maka tidak membedakan kanker Nanti kita bahas bagaimana prosesnya Apa yang menginisiasi dan sebagainya Tapi memang demikian Bahwa kanker adalah bertahap Makanya Disini pentingnya Peran Untuk deteksi dini Nah, itu adalah satu peran yang diambil Boleh Secara kita sebagai dokter Dan juga yayasan Yang khusus dibikiran hari ini adalah Yayasan kanker Indonesia Oke Karena sekarang sudah menyerepet Yayasan kanker Indonesia Mungkin kita masuk ke bio juga ya Bu Ya Mungkin bisa dijelaskan Bu Yayasan kanker Indonesia itu Terpira di bidang apa Dan apa saja aktivitasnya Bu Terima kasih Dutup Cella dan selamat pagi Untuk Tafad PSF Terima kasih untuk undangannya kepada Yayasan kanker Indonesia untuk memperkenalkan diri Di acara PSF ini Untuk Yayasan kanker Indonesia sendiri Kebetulan adalah Yayasan yang memang concern kebidang kanker Tapi ini Yayasan yang memang Menelaba ya Jadi memang kita khusus untuk Yayasan sosial Untuk Surakata sendiri Kita disiakan atau dilantik tanggal 18 April Tahun 2015 Jadi baru 5 tahun ya Tapi untuk Yayasan Indonesia Pusat sendiri sudah bergerak sejak tahun 1975 Jadi untuk kegiatannya sendiri Kami bergerak di bidang yang pertama adalah organisasi Itu adalah kita menjalin kerjasama dengan organisasi-organisasi seperti komunitas Komunitas kan disini di Gisolo sendiri Ada RPS itu untuk kanker payudara Kemudian ada TRISI itu untuk kanker anak Dan butterfly itu untuk kanker tiroid Kemudian juga kita menjalin kerjasama juga dengan beberapa institusi seperti itu Seperti misalnya kemarin ada dari piah dagar ini Seperti untuk memberikan sedikit bantuan dana untuk para penyandang kanker seperti itu Kemudian untuk kedua adalah bidang pelayanan sosial dokter Di bidang pelayanan sosial ini kita Tujuan utamanya adalah membantu baik secara informasi maupun bantuan dana Kepada para pasien kanker dan keluarga Karena kita ketahui bahwa pasien kanker sakit itu bukan hanya dirinya yang sakit Tapi seluruh kegiatan keluarganya tapi akan mengalami gangguan Misalnya aktivitas pekerjaannya Otomatis untuk masalah ekonomi juga akan terbebani seperti itu Nah kami dari SM Kanker Indonesia juga konsen untuk membantu mereka, para peserta-peserta ini Untuk bisa melanjutkan kehidupannya dengan baik, salah satunya dengan bantuan dana Walaupun tidak banyak juga Tetapi cukup banyak yang kita bantu dokter Masih ada lagi Bidang sosial sendiri kita memang ada rencana baru Yaitu untuk rumah singgah dokter Ya impian kita yang besar ini untuk rumah singgah Jadi untuk rumah singgah ini Kita ingin menyediakan tempat tinggal untuk mereka yang sedang berobat Seperti itu Karena mereka kan untuk pengobatan sendiri Memerlukan waktu yang cukup lama ya dok Iya bisa berbulan-bulan Bisa bahkan ada yang kawanan Sehingga dengan harapannya adanya rumah singgah ini Juga meringankan untuk para survivor yang mungkin dari luar kota Untuk melakukan pengobatan di seluruh Oke Terus ada lagi bidang penyeluan dan pendidikan dokter Ini untuk kegiatannya lebih ke pendidikan Jadi mengedukasi buat masyarakat umum maupun untuk Untuk pengobatan sendiri tentang kanker itu sendiri seperti apa Karena memang banyak yang berada di masyarakat Dapat pengetahuan-pengetahuan yang memang itu beragam gitu Belum betul benar Banyak mitos-mitos Banyak mitos Seperti itu yang mungkin kita berusaha untuk meluruskan Yang tersebut Kemudian Ada bidang registrasi kanker Dan yang terakhir adalah Bidang dana-dana umum Ini untuk penggalangan dana untuk Membantu yang Bidang dana untuk layanan sosial Seperti itu kegiatan-kegiatan YKI Berarti kan tadi salah satunya ada tentang edukasi Dan menjelaskan mengenai kanker itu sendiri ya Kepada masyarakat umum dan khususnya pada survivor kanker Nah itu memang biasanya mitos-mitos seperti apa sih yang Beredar di masyarakat terutama mengenai pengobatan Kan kita tahu pengobatan yang lebih disukai Yang banyak disukai oleh masyarakat mungkin adalah Pengobatan yang herbal dan lain sebagainya Apakah mitkontripsi itu banyak di masyarakat? Banyak dokter Jadi yang sering kita temuin adalah Misalnya mitos-mitos seperti kalau nanti dioperasi Nanti akan tambah menyebar dan sebagainya Mungkin nanti dokter yang lebih bisa menjelaskan Kemudian karena masalah dana dan pengobatan yang lama Padahal kan terkait biaya juga dokter Sehingga mereka merasa keberatan untuk melanjutkan pengobatan Akhirnya lari terhebal Karena dengan dari petangga Dari kanan kiri seperti itu dokter Nah ini padahal untuk pengobatan herbal sendiri kan Masih simpang siu ya dokter Kalau belum ada uji klinisnya dan sebagainya Karena ini pun seperti itu Kalau jadi ayatnya kakak Indonesia sendiri Menyarankan untuk tetap melakukan pengobatan secara medis Yang itu sudah di uji klinis melalui beberapa tahapan Dan bertahun-tahun selebih itu Sehingga pengobatan itu tetap berjalan dengan rancang Sekarang kan untuk BPJ sendiri kan juga sudah Men-cover untuk pengobatan kanker seperti itu Karena kan banyak yang ditemukan dalam stadium ini Ternyata di tengah-tengah putus pengobatan Sehingga kembali lagi sudah dalam stadium yang lanjut Itu yang ingin kita jika dokter sebenarnya Oke Terus kembali ke dokter ya Ulang hidup mengenai Tadi kan disampaikan oleh Bu Yolita Bahwa di masyarakat Banyak sekali diskonsepsi tentang Pengobatan kanker terutama ya Kalau dari sisi medis dok Sebenarnya apakah kanker itu bisa disembuhkan Dan apa saja sida option terapinya yang ada Iya Mungkin saya mengantarkan dulu yang tadi Dari mitos itu Memang kemikian jadi Di masyarakat itu ada beberapa mitos dan sampai sekarang Masih banyak yang percaya Tapi sebenarnya tidak betul Dua tahun yang lalu Bersama seorang mahasiswa Fakultas Kaduk Karang Komunik Kitas Pas Maret Saya membimbing penelitian Pengaruh dari pengobatan herbal dan alternatif Terhadap pengobatan herbal Nah dari beberapa parameter yang diteliti Itu salah satu kesimpulannya adalah Dengan adanya pengobatan alternatif dan herbal itu Membuat peluang untuk seorang pasien itu mendapatkan terapi yang standar Itu jadi terlambat Itu salah satu kesimpulannya Nah pada di sisi lain Keterlambatan pengobatan itu adalah suatu kendaraan yang harus dihilangkan Di dalam pengobatan kanker itu Secara sekalian Ada istilahnya adalah Promdreatment Terapi segera Dan komprehensi Jadi kalau apabila berjalan yang harus kanker Memang Tidak Pas kalau Maaf Si peluang sama peluang Si Dan Kembali ke pertanyaan Dr. Sela Apakah kanker bisa disembuhkan Dan apa pilihan pengobatan ini Secara umum Kanker Pada stadium tertentu Bisa sembuh Dan Artinya sembuh secara Bila kanker Cuma istilah yang sering saya sampaikan bahwa Di Kami yang Kanker itu Istilahnya adalah Complete Response CR Atau CR Jadi Complete Response itu Di Tidak Di mana Pada pasien itu Tidak 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 Kemudian yang terakhir adalah Pilihan pengobatannya Di Kita Disebut Modalitas Terapi Modalitas Terapi Pada pasien kanker itu Dintis ini ada tiga Satu sekalian Pertama adalah operasi Kalau masih bisa dioperasi Artinya kalau pada pasien masih dini kita demawa Yang kedua adalah Kemoterapi Yang ketiga adalah Radioterapi Atau Sinar atau Pestral Nah Sekarang ini ada Mahal pengobatan lagi yang lebih Baru Adalah Apakah Apakah Ada yang lebih superior dok? Maksudnya Jadi lebih Pilihan terapi yang lebih baik atau yang lebih disarankan untuk pasien-pasien kanker atau itu ada pertimbangan sendiri untuk pemilihan jenis terapi? Ya Jadi betul Tentu Sinar Jadi Ada prinsip Prinsip dasar bagaimana Memilih atau menentukan manajemen pengobatan pada badan kanker Intinya adalah disebut Personalized Mixing Atau 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 Dimana Pengobatan itu harus dirancang orang-orang Jadi harus dipahami karakteristiknya orang itu Misalnya Stadionya Berapa Jenis kankernya apa Masih bisa dioperasi tidak Kemudian kalau sudah operasi jenis selnya apa Kemudian dari jenis selanjutnya pilihan operasi muslimnya Sehingga secara garis besar Kalau pengobatan kanker itu Harus disesuaikan dengan karakter atau parameter-parameter khusus di pasien tersebut Untuk sementara kita harus break dulu Kita akan kembali setelah iklan yang akan mau lewat Jangan kemana-mana lupa di Serial Edukasi Cancer Education Channel Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Khususnya Terima kasih telah menonton Terima menonton Jadi Nah Jangan mungkin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sudah menonton Terima kasih telah menonton Nanti Terima kasih telah menonton Dan Menonton Dan 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 Jadi kita terbuka masyarakat untuk semua penyandang kanker Mungkin silahkan kalau ingin mendapatkan penduduk dana atau informasi Silahkan menghubungi YKI dengan alamat dan yang berdampur yang tadi mungkin sudah Kita terbuka Terus tadi untuk masalah pengobatan ya Bu Ir Kan pengobatan kanker seperti yang tadi Ibu Yedeta bilang butuh waktu yang lama, panjang dan biaya juga tidak sedikit Itu kalau misalnya dari YKI apakah ada program tertentu yang untuk membantu atau bagaimana? Untuk dari YKI sendiri ada program bantuan untuk pengobatan dokter Itu untuk obat-obat yang tidak ditanggung oleh BPJS Jadi kita bisa di ajukan ke YKI Selain itu mungkin untuk transportasi misalnya Kemarin kita mengirim masyarakat di Jakarta Itu untuk pelajur terapi di RSJM RSJM RSCM maaf RSCM Itu kami menyediakan transportasi dan kita menghubungi YKI Jakarta juga Di sana ada rumah tinggal di Lebak Bulus itu dekat Jadi pasiennya Menginap di rumah tinggal Kemudian di sana juga ada transportasi yang terjemput dari Lebak Bulus ke RSJM Misalnya seperti itu Terus Tadi kan di awal sudah dijelaskan bidang-bidang bayangannya YKI ada apa saja Tapi mungkin Pemirsa juga ingin tahu juga Sejauh ini kegiatan yang sudah dilakukan YKI Cerbang Solo Untuk terutama untuk setelah empat kanker itu mungkin bisa diceritakan seperti apa? Iya dokter Jadi kita sering mengajakkan kumpul-kumpul juga dengan komunitas Kemudian untuk refreshing pengertawan Misalnya seperti itu Kita juga pernah refreshing di bawang manu juga ya dokter ya Kemarin bersama dengan RPF Ya Apa namanya untuk Lebih ke itu juga Kemudian kita juga pernah juga mengadakan pelatihan untuk Caregiver dokter Jadi untuk Keluarga maupun Yang dikaitkan dengan pasien kanker Untuk Membantu Pada taat mungkin Apa namanya Aktivitasnya kan mungkin Terbatas ya dokter Jadi mungkin Bagaimana menangani pasien itu ketika di rumah dan sebagainya Kemudian kita juga di sekolah-sekolah itu untuk edukasi kanker secara umum Jadi misalnya Untuk Kesehatan Reproduksi Jadi Seperti itu juga termasuk Karena salah satunya Untuk Ke Serving adalah Untuk Kesehatan Reproduksi tersebut Seperti itu Misalnya dokter Berapa kali kita bergabung dengan RRI Dan SELRI SELRI juga Kemudian juga Berupa Sembilan Dan Tadi yang disampaikan adalah Pelatihan Jadi Pelatihan Deteksi dini Kita terlaku bersama Untuk Melakukan Pelatihan Untuk Lipartes Sebagainya Jadi Sama yang terakhir yang kita kembangkan adalah Kita melakukan untuk Sebagai istri Registrasi kanker Itu kan kegiatan-kegiatan sebelum Masa Pandemi Kalau Selama masa pandemi ini Apakah Mungkin ada Kegiatan-kegiatan yang dilakukan Misal Zoom meeting atau seperti apa Untuk itu Sementara itu masih Jadi kemarin Karena masa pandemi ini juga Enggak Mengalami Untuk Ketemu masyarakat aku Karena Informasi masyarakat itu Tadak kan Gak familiar dengan HP Atau dengan Mungkin Apa IG Atau apa kan Banyak Dari Masyarakat-masyarakat terutama Masyarakat-masyarakat yang Digirakan Apa itu kan Belum terlihat dengan Jadi Jadi Masa pandemi ini Banyak juga berimbas pada Aktivitas pandemi Jadi Pertemuan-pertemuan Apakah Perubahan Pertemuan Atau Di anegria seperti ini Jadi Moga-moga Itu Sedikit Bisa Membantu Untuk Mengaktifasi masyarakat Oke Untuk Sementara Dok dan Bu Yurita Kita harus Break lagi Yang terakhir Untuk Para pengirsa Sahabat sekalian Jangan kemana-mana Tetap di Serial Edukasi Cancer Education Channel Pertemuan Di Serial Edukasi Di Serial Edukasi Cancer Education Channel Masih membahas Mengenai Mencederai menghadapi kanker Bersama Ketua Yurita Kanker Indonesia Cabang Surakarta Dokter Dokter H.P Priyato Spesialist Obstetor Ginekologi Konsultan Onkologi Dan dengan Cekretaris Yayasan Kanker Indonesia Siantan Surakarta Ibu Yurita Ramah Sarjana Psikologi Karena Ini sudah sampai Di segmen terakhir Mungkin Ada Pesan Atau pesan Yang ingin Disampaikan Baik oleh Dokter Selama Berkecimpung Di Yayasan Kanker Indonesia Ini dokter Terima kasih Dokter Jadi Siapa sekalian Pesan Yang pertama Adalah Mari Kita Tingkatkan Kewasa Pada Berhadapan Lagi dokter Ibu Yurita Sudah menyampaikan Pola Hidup Sehat untuk Menjaga Kanker Dengan Singkatan Cerdik Tadi Kalau Menjadi Perkenalkan Itu adalah Yang Yang Kedua Adalah Mari Kita Secara Mungkin Melakukan Deteksi Dini Jadi Salah satu Untuk Kewaspadaan Dan Deteksi Dini Kalau Bidang Saya Yang 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 Terakhir Yang Kemahaman Bahwa Sebenarnya Ketika itu Sudah Dijepatkan Begitu Indahnya Begitu Kuatnya Sebagainya Sehingga Sehingga, walaupun kita waspada dari lukanker, tapi kita tidak boleh khawatir secara berikut. Mungkin itu, silahkan Bu Yul. Untuk menambahkan saja, dari KSU ini ada, apa namanya, sembo yang seperti itu ya dong? Yaitu ada lukanker dan 4 disemukan, jika ditemukan dalam stadium mini. Jadi kita harapannya memang seperti yang dikatakan Dr. Rery tadi, untuk segera memisahkan jika memang di buku GKM ada yang bersuatu yang tidak pada tempatnya. Seperti itu, kemudian melakukan buah hidup sehat, cek kesehatan secara rutin, jangan kemana-mana dulu, jangan lari ke hebat atau alternatif. Jadi langsung aja ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Seperti itu, dokter. Supaya dari segi pengobatan dan biaya pun tidak begitu besar. Seperti itu, dokter saya. Dan supaya tidak terlambat pengobatan juga nanti ya? Iya, iya. Untuk selanjutnya, semisal ada yang ingin terpartisipasi, baik sebagai penelitian maupun sebagai survivor cancer, mungkin bisa dijelaskan lokasi kantor Indonesia yang di Surakarta itu ada di mana? Untuk kantor YKI Surakarta sendiri, beralamat di Jalan Siwalan 3, nomor 25, Tepen Solo, dokter. Jadi di sebelahnya, Rumah Sakit Orkologi Solo, dokter. Kemudian untuk IG-nya, bisa diakses di Solo YKI. Dan alamat Facebooknya adalah YKI Solo. Terus pertanyaan terakhir mungkin yang paling penting ya, Bu. Ini kan YKI merupakan NGO dan juga merupakan sebuah organisasi nilaba yang sangat membutuhkan bantuan donasi dari teman-teman semua. Mungkin bisa dijelaskan kalau misalnya ada dari pemirsa yang tertarik untuk memberikan donasi ke Yayasan Panker Malaysia itu caranya seperti apa? Untuk donasi sendiri, kita dari pengurus maupun dari semua pengurus Yayasan Kanker Indonesia memang sepakat untuk menggunakan dana yang donasi ini ke pasien kanker. Jadi dari pengurus sendiri tidak mengambil spesial penuh dari donasi tersebut, dokter. Untuk misalnya bisa ingin berdonasi seperti apa, bisa menghasilkan saya dokter, nanti akan langsung kita follow up. Seperti itu dokter. Jadi nanti bisa menghubungi via sosial media juga ya? Betul, bisa. Oke. Baik dokter Heru dan Bu Yulita, terima kasih banyak sudah hadir pada pagi hari ini dan berbagi informasi. dan pengetahuan baru kepada kita semua, terutama mengenai OFNAS terhadap kanker, dan juga terutama juga mengenai Yayasan Kanker Indonesia, cabang sesuatu kankeran. Semoga yang baru dan informasi baru ini bisa berguna untuk kita semua, dan semoga yang kita sampaikan hari ini bisa cukup menjawab pertanyaan mengenai kanker dan cara menghadapinya. untuk sahabat yang masih punya pertanyaan mengenai kanker, cara menghadapinya, atau mengenai Yayasan Kanker Indonesia juga bisa, tetap bisa memberikan pertanyaan ke sosial media Kepala Sakit Orkologi Solo, dan nanti akan kita jawab di sesi khusus tanya jawab. Terima kasih untuk sahabat semua yang sudah menyaksikan Serial Edukasi Cancer Education Channel kali ini selama satu jam kebelakang. Saya Dr. Sila selaku moderator, dan seluruh staff yang bertugas pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih berseratiannya, dan mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Sampai jumpa di Serial Edukasi selanjutnya. Demikian sahabat telah kita saksikan bersama Serial Edukasi dengan topik Mencegah dan Menghadapi Kanker. Semoga dengan pembahasan ini kita bersama bisa menanggulangi kanker, baik secara promotif, preventif dan suportif. Terima kasih sudah menyaksikan dan berpartisipasi selama acara berlangsung. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, akan kami tampung dan akan kami jawab satu persatu pada sesi khusus. Dan bagi sahabat yang belum berkesempatan menyaksikan live streaming ini, akan kami repost pada channel YouTube Rumah Sakit Orkologi Solo dan Cancer Education Channel. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel kami dengan memberikan like, share, komen dan subscribe, karena hubungan sahabat sangat berarti bagi kami. Kami sekenap kru yang bertugas mohon undur diri dan sampai bertemu pada episode berikutnya. Serial Edukasi Cancer Education Channel selalu dinanti dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Serial Edukasi Cancer Education Channel Selalu dinanti dan menginspirasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!